selamat menikmati yang pertama tentunya kita mendaftarkan dulu di kuliah dan ini sudah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas jadi ketika kita menginginkan diri kita menjadi seorang serjana, langkah pertama itu adalah mendaftarkan diri kuliah atau mendaftarkan diri ke perguruan tinggi nah pada saat pendaftaran ini terserah anda mau memilih perguruan tinggi yang mana yang ingin dimasuki nah saran saya pilihlah perguruan tinggi yang sesuai dengan kemampuan kita, baik kemampuan finansial maupun kemampuan cara belajarnya dan sebagainya kemudian yang kedua adalah menyelesaikan seluruh mata kuliah nah biasanya di perkuliahan itu kita akan memiliki mata kuliah dari semester 1 hingga semester 7, itu yang aktifnya, walaupun ada di kuliah itu sampai semester 8 tapi biasanya semester 8 itu tidak digunakan untuk belajar secara tetap muka di sana ada penelitian dan sebagainya nah ditanyakan lagi pak apa makna SKS itu nah SKS itu adalah satuan kredit semester yaitu yang tercangkum di dalam mata kuliah yang kita jalani itu nah kemudian yang ketiga untuk menjadi seorang sarjana adalah kita akan menghadapi ujian komprehensif apa itu ujian komprehensif ujian komprehensif itu adalah ujian yang menyeluruh jadi dari semester 1 hingga semester 7 kita akan diuji kembali pelajaran-pelajarannya tidak semua mata kuliah yang akan diuji kita akan diuji dengan mata kuliah yang sesuai dengan jurusan atau bidang keahlian kita contoh kita memiliki jurusan psikologi nah pada ujian komprehensif nanti yang akan diuji itu adalah hal-hal atau mata kuliah-mata kuliah yang berkaitan dengan psikologi itu dan seterusnya kemudian yang keempat setelah kita tadi lulus ujian komprehensif yang keempat adalah mengajukan judul skripsi ingat tahap ini hanya untuk mengajukan judul skripsi nah ada yang diterima atau yang dikenal dengan diaksesikan ada juga yang tidak diterima nah ketika sudah diterima berarti anda termasuk orang yang beruntung tapi kalau tidak diterima atau belum diterima maka harus mencari alternatif pilihan-pilihan judul apa yang akan kembali diajukan nah langkah yang kelima adalah seminar proposal nah ketika sudah judul kita diaksesikan oleh kaprodi kita kepala program studi kita atau ketua jurusan kita maka kita akan menulis rancangan proposal rancangan perencanaan penelitian kita dan ketika itu sudah ditulis maka kita akan seminarkan di seminar itu akan dipertanggungjawabkan akan kita pertahankan apa yang kita tulis nah pada saat seminar proposal ini ada kata lulus atau tidak nah jadi namanya juga ini adalah perencanaan namanya juga sebagai proposal sebagai pengajuan jadi bisa diterima bisa juga ditolak bergantung bergantung terhadap bagaimana kita menulis dan bagaimana kita mempertahankan isi daripada proposal itu kemudian yang ke enam langkah ke enam adalah jika seminar proposal itu lulus maka yang kita lakukan adalah melakukan research melakukan penelitian melakukan kegiatan final daripada perkulian kita yang yaitu adalah sebuah penelitian dan dihasilkan dengan sebuah tulisan pula dan tulisan itulah yang kita istilahkan dengan skripsi inilah yang banyak kita bahas di video-video sebelumnya kemudian setelah itu apalagi ketika sudah skripsi sudah siap masuk yang tahap yang ketujuh yaitu ujian seminar hasil nah tadi ada namanya ujian seminar proposal sekarang ujian seminar hasil jadi hasil daripada penelitian kita itu akan kita pertanggungjawabkan di ujian seminar hasil atau yang dikenal dengan sidang skripsi pada saat inilah mahasiswa itu akan mempertaruhkan segalanya akan mempertaruhkan pengetahuannya akan mempertahankan penelitiannya dalam bentuk tulisan skripsi itu kepada penguji-penguji yang berada di hadapannya nah pada saat ini juga ada kata lulus dan ada kata tidak jadi kalau yang lulus berarti penulisannya bagus standar kemudian dia dapat mempertahankan isi daripada skripsnya itu tapi ketika tidak lulus maka biasanya ini akan diganti judulnya kembali ataupun diperbaiki tapi biasanya kalau sudah tidak lulus itu diperbaiki dengan waktu yang cukup lama tapi jarang memang mahasiswa yang tidak lulus di sidang skripsi kenapa? karena sebelum sidang itu dalam proses penulisan dari awal itu kita akan dibimbing oleh seorang atau dua orang dosen yang diistilahkan dengan dosen pembimbing nah kemudian setelah selesai ujian seminar atau sidang skripsi itu maka masuklah kita ke langkah atau tahapan yang ke delapan yaitu apa? judisium nah apa itu judisium? ujian kah? atau banyak kali ujian dalam hidup ini? bukan judisium itu adalah prawisuda jadi ada perguruan tinggi yang menggunakan judisium ada perguruan tinggi yang tidak mengadakan judisium jadi yang mana yang bagus kedua-duanya bagus kalau saya dulu ketika berada di S1 tidak ada judisium tapi sekarang di zaman sekarang ini banyak peguruan tinggi yang mengadakan atau menyelenggarakan judisium itu nah setelah judisium itu maka yang terakhir tahapannya adalah yang ke 9 yaitu apa? wisuda nah inilah yang ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa pada saat wisuda ini kita akan dilantik menjadi seorang sarjana terkulang kita itu sarjana kemputerkah sarjana pendidikankah sarjana matematikakah sarjana psikologikah atau sebagainya dan terakhir setelah kita wisuda itu adalah kita mendapatkan ijazah nah maknanya kalau sudah ijazah kita pegang berarti sah lah sudah kita mempunyai gelar menjadi seorang sarjana tinggal kita mengembangkan diri kita mau dibawa kemana sarjana ini apakah kita mau mempertajamnya kembali atau hanya cukup di situ saja baik dibikin video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi anda dan saya ucapkan kepada anda selamat sukses dan jika anda merasa video ini memberikan manfaat silahkan berikan komentar di bawah ini baik saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cernas selamat